Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bapak yang hebat dan cerdas Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak Bertemu lagi dengan Pak Rahmat disini dalam Pembelajaran Tema 4 Kelas 4 SD Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing Berdoa Bapak persilakan Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita adalah 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya Dan 4.5 mengomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan Tujuan pembelajaran kita adalah Melalui membaca contoh cerita, siswa mampu menuliskan isi cerita dengan rinci 2. Melalui diskusi virtual bersama kelompok, siswa mampu menuliskan pendapat pribadi mengenai isi sebuah cerita dengan benar 3. Melalui membaca cerita, siswa mampu menyampaikan pendapat pribadi mengenai isi cerita dengan percaya diri Anak-anak bapak yang hebat dan cerdas Ayo kita berlatih menilai kejadian yang terdapat dalam cerita Kalian bacalah sebuah cerita yang berjudul Kisah Pemuda Jujur dan Pedagang yang curang di buku tema 4 halaman 54 kalian Setelah kalian membacanya, kalian lakukanlah diskusi virtual bersama kelompok tentang isi cerita dan jawablah bersama-sama pertanyaan berikut 1. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Bagaimana sifat setiap tokohnya? 2. Apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? 3. Apa yang menyebabkan pemuda menjadi saudagar yang kaya raya? 4. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? 5. Tuliskanlah ringkasan cerita tersebut dengan bahasa kalian sendiri Ayo kita baca kembali cerita yang berjudul Gajah Yang Baik Hati di buku tema 4 halaman 72 Kemudian, kalian coba sampaikan pendapat pribadi kalian dan ceritakan kembali isi cerita tersebut Kalian bisa memilih satu dari beberapa bentuk penyampaian berikut ini anak-anak Kalian bisa menceritakannya melalui video Kalian bisa menceritakannya melalui pesan atau rekaman suara Dan kalian bisa juga menceritakan kembali melalui tulisan Bapak tunggu ya kreativitas kalian anak-anak Anak-anak kita telah sampai di akhir pembelajaran kita kali ini Terima kasih Bapak sampaikan kepada anak-anak yang tetap setia dan bersemangat mengikuti pembelajaran kita Bapak tunggu karya-karya dan kreativitas kalian Bapak mohon maaf ya anak-anak apabila dalam penyampaian pembelajaran terdapat kesalahan dan kekurangan Tetap semangat belajar ya anak-anak dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat Bapak akhiri, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SD Negeri 011 Balik Bapan Tengah Is the best Sampai jumpa di video selanjutnya